Intro Sobat lagi-lagi nih, China dan Taiwan memanas diambang perang nih. China dikabarkan tempatkan rudal anti kapal di pesisir yang menghadap ke selat Taiwan. Waduh-waduh bisa ramen ya. Oke, seperti apakah China menempatkan rudal anti kapal di pesisir yang... Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes Sobat, ibarat diambang perang, militer China belum lama ini mulai menempatkan rudal pertahanan pantai di sekitaran pangkalan laut di Provinsi Fujian. Dilihat dari lokasi penempatan, basis militer di pesisir Fujian langsung berhadapan dengan selat Taiwan. Yang artinya nih Sobat, segala aktivitas militer di area tersebut patut diduga terkait dengan rencana besar China untuk menginvasi Taiwan. Dari sejumlah foto yang diposting akun Twitter at Lois Chung underscore HK, beberapa kontainer rudal jelajah anti kapal YJ-12B telah diturunkan dari kereta, yang selanjutnya dikirim menggunakan trek ke stasiun pertahanan pesisir di Fujian. Analis militer menyebut nih Sobat gelaran YJ-12B mungkin dimaksudkan sebagai langkah China untuk memblokade sisi utara dari selat Taiwan, sehingga tidak dapat dimasuki armada kapal perang Amerika Serikat dan Jepang. Ya seperti diketahui Sobat, selat Taiwan atau disebut dengan selat Formosa adalah wilayah sakral yang harus diamankan jika operasi invasi ke Taiwan kelak benar-benar dijalankan. Jarak terlebar selat Taiwan yang memisahkan China Daratan dan Pulau Formosa adalah 180 km, sedangkan jarak terpendek selat Taiwan membentang 113 km. Sekiranya digelar operasi amfibi, mau tidak mau, jalur di selat ini harus diamankan dan dikuasai oleh China. Maklum nih Sobat, untuk menggeser begitu banyak alat perang dan pasukan, membutuhkan penguasaan tempur di sektor laut dan udara. Di selat ini pula, Angkatan Udara China secara rutin melakukan provokasi dengan menerbangkan jet tempur, pesawat intai, pembom sampai helikopter dengan melintasi zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Taiwan. Sementara itu Sobat, tentang rudal YJ-12B masuk kategori kuastal defense missile system. Ya Sobat, YJ-12B punya panjang 6,3 meter dan diameter 0,7 meter. Sementara bobot rudal ini ditaksir mencapai 2,5 ton. Bobotnya yang tambun terasa wajar mengingat jarak jelajah rudal ini mencapai 250 sampai 400 km. Sedangkan untuk berat hulu ledak, bervariasi, bergantung pada jenisnya. Seperti High Explosive Fragmentation atau HE Frag di rentang 205 sampai 500.